Cie yang cuma dijadikan pelampiasan, gimana udah capek belum bertahan buat satu orang yang bahkan sama sekali gak berniat untuk move on dari masa lalunya? Emang susah ya kalau beda keyakinan? Eits maksud aku bukan keyakinan yang itu, Tuhan kita sama, tapi sayangnya aku yakin kita bisa jadian tapi dianya enggak. Soalnya masih berharap bisa balikan sama si mantan, giliran aku yang diam-diam menjauh, eh dia malah ngejar aku lagi. Aku jadi bingung, emang aku maling apa baru dikejar kalau udah diem-diem kabur? Apa sih maunya? Aku juga cukup sadar diri menghadapi kenyataan kalau aku cuma jadi rencana cadangan. Kalau kisah cinta ini jadi drama Korea, maka sudah pasti aku adalah second lead yang gak bisa berharap banyak kepada tokoh utama yang begitu gigih untuk mendapatkan kembali pujaan hatinya yang pergi. Sampai ending drama pun sudah bisa dipastikan kalau aku akan berakhir sendiri, tersenyum pahit melihat kedua orang itu kembali meraih mimpi bersama. Sakit rasanya, udah nemenin dia tiap hari, hahahi bareng, mencintai dia dengan sepenuh hati, tapi cintaku cuma dibalas, maaf ya aku lagi pengen fokus CPNS. Ternyata, template alasan fokus bla 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 ini bisa dipakai di berbagai lapisan usia dan kondisi ya. Hahaha, oke lah, aku bertekad untuk menyudahi. Cukup sampai di sini saja, aku akan mundur, putar balik, dan pergi sejauh-jauhnya. Masa bodoh jika dia datang dan mengejarku lagi. Aku harus mulai memprioritaskan perasaanku kali ini. Aku tidak mau lagi menahan rasa sakit dan patah hati. Aku harus mulai jadi tokoh utama di cerita kehidupanku sendiri. Dan berhenti jadi second lead di cerita cinta orang lain. Selamat tinggal, mas. Semoga fokus ya CPNS-nya. Biar bisa bikin mantanmu nyesel lalu balik ke pelukanmu lagi. Salam dari aku, orang yang pernah menira bahwa dirinya bisa jadi bagian dari masa depanmu. Follow Hipwi di sosial media biar gak ketinggalan update konten positif. Dan bergabunglah di Hipwi Community supaya karyamu dibaca jutaan anak muda Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.